Terima kasih Anda masih menyimak program KPK, kabar pagi kita di edisi hari ini Jumat 13 Agustus 2021. Dan saat ini sudah jam 9 pagi, tretan ya, seperti yang saya kabarkan, kita akan toksu interaktif bersama dua narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pemekasan. Setelah Anda mendengarkan pencabaran, nanti juga kita undang untuk bergabung, berpartisipasi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin Anda tanyakan terkait dengan penjelasan dua narasumber yang sudah hadir di Radio. Bisa bergabung di 0877-622-966. Saya punya kepelingan waktu sekitar kurang lebih 60 menit ke depan untuk bersama narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pemekasan. Narasumber yang pertama ada Bapak Zainul Arifin, kasih kepatuhan internal dan penyuluhan Bia Cukai Madura. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mic-nya lebih dekat lagi, nggak apa-apa ditarik Pak ya. Oh siap. Siap, oke. Sehat Pak Zainul ya? Alhamdulillah Mas Pandu. Oke, ini pertama ya di hadir di Radio Suara Pemekasan ya? Pertama. Pertama, asli Madura Pak? Saya asli Malang Mas Pandu. Oh Malang, ya dari wajahnya memang kelihatan. Terima kasih Pak Zainul sudah berkenan hadir di Radio Suara Pemekasan. Beliau menjabat sebagai kasih kepatuhan internal dan penyuluhan Bia Cukai Madura. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Seripu Jastuti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mic-nya mungkin Lih tarik dulu. Biar jelas ya, siap. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Ibu Seripuja Astuti yang juga sudah hadir. Beliau menjabat sebagai kepala bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pemekasan. Betul Ibu ya? Betul. Asli Pemekasan ya? Alhamdulillah asli. Alhamdulillah asli Pemekasan. Dan ternyata saya berbincang atau dialog dengan doa narasumber. Tema kita kali ini sosialisasi awal. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau disingkat DBHCHT Kabupaten Pemekasan tahun ini. Kalau mendengar kata DBHCHT ini sudah bukan hal yang baru bagi masyarakat Pemekasan. Dan seperti apa DBHCHT di Kabupaten Pemekasan? Kita akan dialog bersama doa narasumber. Mungkin yang pertama saya coba ke Pak Zainullah Rifin. Mungkin bisa diilaskan dulu Pak itu apa DBHCHT. Baik, terima kasih Mas Bandung. Teretan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika berbicara terkait DBHCHT ini tidak terlepas dari kita berbicara tentang cukai Mas Bandung. Karena DBHCHT ini erat kaitannya dengan cukai. Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Sebenarnya kalau kita sedikit mundur ke belakang ya. Kalau kita bicara tentang cukai. Ini ada undang-undang ya. Dulu undang-undangnya ini nomor 11 tahun 1995. Kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007. Sudah cukup lama sebenarnya. Tetapi mungkin karena sosialisasi yang perlu dimasifkan lagi ya. Ini mungkin perlu dijelaskan di sini. Kadang masyarakat belum memahami ya. Cukai ini apa sih gitu ya. Cukai ini apa gitu. Nah kalau kita bicara cukai ini secara khusus kalau di Madura ini ya. Yang kita kenal adalah cukai terhadap rokok. Cukai terhadap rokok. Kalau di undang-undangnya ini bukan rokok sebenarnya Mas Pandu. Jadi bahasa kerennya ini di Madura ini hasil tembakau. Hasil tembakau. Hasil tembakau ya. Karena memang hasil tembakau ini sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ternyata memang bukan hanya rokok. Tapi secara khusus kalau kita ngobrol dengan masyarakat ini terutama kemarin beberapa kali kita ketemu dengan masyarakat di pedesaan. Ya sudah kita singkatannya namanya rokok. Cukai rokok gitu ya cukai rokok. Dan sebagaimana kita ketahui Pak Mekasa ini merupakan daerah penghasil tembakau, penghasil rokok yang luar biasa. Dan kemarin Alhamdulillah di tahun 2020, di tahun 2021 ini cukai yang berhasil kita kumpulkan ini cukup besar Mas Pandu. Cukup besar. Oleh karena itu beberapa kebijakan ya mulai sebenarnya ini kebijakannya mulai tahun 2007 itu kebijakan ada di amanat undang-undang. Bagaimana cukai yang sudah kita pungut, dipungut oleh biaya cukai ini sebagian dikembalikan ke Pemda. Ya sebagian ke Pemda, oleh karena itulah muncul namanya dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Jadi khusus cukai yang dari hasil tembakau ini sebagian kita berikan atau kita kembalikan ke daerah. Daerah penghasil tentu saja seperti Pak Mekasan ini porsinya sangat besar. Dan ada memang beberapa daerah, ini sebenarnya hampir merata seluruh daerah. Hanya saja memang untuk daerah-daerah yang produsen ini porsinya lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang non-produsen. Karena meskipun bukan produsen tetapi ternyata ketika masyarakat merokok ini otomatis dia nyumbang cukai juga. Oleh karena itu untuk rasa keadilan memang disampaikan ke semua daerah. Kalau di Madura ini Pak Kabupaten Alhamdulillah dapat DBHCHT semua Mas Mandu. Semacam itu Mas Mandu. Baik, jadi secara khusus yang di Madura atau Pak Mekasan ini memang dikenalnya kalau cukai itu cukai rokok seperti itu ya. Cukai rokok. Meskipun kalau bicara cukai banyak barang-barang yang memang kena cukai gitu Pak ya. Siap. Oke, nah untuk DBHCHT sendiri ini mulai kapan bergulir Pak? Sebenarnya kalau dari amanat undang-undang yang kita mulai 2007 itu sebenarnya sudah diamanatkan. Untuk DBHCHT ketika dilakukan perubahan undang-undang 39-2007 ya. Ini di sana disebutkan bahwasannya itu tadi. Bagian dari nilai cukai yang dipungut pemerintah ini sebagai rasa untuk menanggulangi dampak buruk ya. Kalau cukai ini kan memang ini cukai ini sebenarnya secara khusus dikenalkan terhadap barang-barang ya yang memiliki efek negatif di masyarakat ya. Kalau kita lihat undang-undang semacam itu ya selain peredarannya perlu diawasi konsumsinya dibatasi dan dirasakan ada efek buruk ya efek negatif ya. Meskipun kalau kita tanya ke masyarakat Madura, rokok negatif apa positif? Jawabannya positif itu. Tapi ini pandangan secara umum. Pandangan secara umum ya. Bahwasannya tak ada dari sisi kesehatan, tak ada dari sisi sosial, sisi yang lain. Ya ada dampak negatif di sana. Oleh karena itu kemudian perlulah ya. Kemudian dari dipungut cukai dan cukai tersebut dijadikan sebagai semacam kompensasi ya. Jadi manakala ketika kemudian masyarakat merasakan, wah saya kok kena dampak negatif ini dari cukai. Entah kemudian dia sakit, entah kemudian dia secara sosial dan lain sebagainya. Lama kemudian dipergunakanlah dana cukai yang berupa dari BHJRI tadi dikembalikan untuk menanggulangi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya rokok tadi. Gitu ya. Baik. Berapa Pak ini untuk DBHCHT tahun ini? Nah ini cocoknya Bu Tuti. Bu Tuti ya. Munggo, Munggo Bu Tuti. Bisa dicaparkan. Untuk tahun ini, Pak Mekasan memperoleh dana DBHCHT itu sebesar Rp64,5 miliar. Itu untuk Kabupaten Pak Mekasan ini terbesar di Madura. Dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Sumenap. Jadi terbesar ini dengan capaian Rp64,5 miliar ya? Rp64,5 miliar. Dan terbesar dari beberapa Kabupaten Bangkalan. Ini pengaruh dari apa Bu? Kok bisa banyak? Itu antara lain dipengaruhi oleh karena Pak Mekasan ini sebagai penghasil dari tembakau. Juga di sini ada perusahaan rokok juga di sini. Juga dipengaruhi oleh penyerapan dari tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi karena mungkin apa namanya juga faktor banyak produksi rokok seperti itu ya? Iya, itu antara lain variabel yang menentukan itu. Baik. Nah kemudian untuk pembagian di BHCHT sendiri, di PMK Pemekasan seperti apa Bu? Untuk pembagiannya, ini sesuai dengan amanat dari PMK 206, itu pembagiannya dibagi tiga bidang Mas Pandu. Saat yang pertama itu, untuk bidang kesejahteraan masyarakat, itu sebesar 50% dari total DBHCHT. Kemudian untuk bidang penegakan hukum, itu 25% dari total DBHCHT. Selanjutnya untuk bidang kesehatan, itu 25% dari total DBHCHT. Baik. Nah dari pemanfaatan di BHCHT sendiri yang sudah disebutkan, kesejahteraan masyarakat ini mendapatkan porsi 50%, kemudian kesehatan 25%, dan penegakan hukum 25%. Nah kalau di kesejahteraan masyarakat sendiri, program-program yang memang sudah disusun saat ini, apa ini Bu? Untuk pemanfaatan ini? Untuk pemanfaatan di bidang kesejahteraan masyarakat, itu antara lain untuk peningkatan kualitas bahan baku. Dan pembinaan lingkungan sosial. Untuk peningkatan kualitas bahan baku, itu ada kegiatan pelatihan peningkatan kualitas tembakau. Yang kedua ada penanganan panen dan pasca panen. Yang ketiga ada dukungan, dukungan untuk sarana-prasarana. Untuk pembinaan lingkungan sosial, di situ salah satunya ada bantuan. Bantuan yang, bantuan langsung itu naik kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Nah kemudian tadi beberapa pemanfaatan di BHCT di bidang kesejahteraan masyarakat seperti itu Bu ya. Nah kemudian berbicara BLT bagi buruh tani dan mungkin buruh rokok. Ini bentuk kerjasamanya yang dilakukan saat ini seperti apa Bu? Untuk yang BLT, kerjasama untuk data kami bekerjasama dengan dinas terkait, OPD terkait, OPD teknis. Untuk buruh tani tembakau itu bekerjasama dengan dinas ketahanan pangan dan pertanian. Dan untuk buruh pabrik rokok kami bekerjasama dengan dinas perindak. Nah kemudian mungkin ketika masyarakat menjelaskan BLT bagi buruh tani tembakau dan buruh rokok. Mungkin ada masyarakat pemekasan yang juga bertanya-tanya, oh saya petani ini gimana nih cara untuk mendapatkan BLT? Mungkin juga bisa diperjelas Bu agar hal ini tidak menjadi apa namanya simpang siur juga di masyarakat. Siapa yang memang berhak ini? Apa mereka nanti mendapatkan melalui kelompok tani atau seperti apa ini? Gini Mas Pandu, untuk pendataannya memang dari dinas pertanian itu melalui penyuluh yang ke bawah. Yang nanti kita sudah ngambil hasil pendataan dari penyuluh itu, dari dinas pertanian. Dan untuk memvalidkan dengan apa itu buruh tani, pihak penyuluh itu bekerjasama dengan pihak desa. Nah kemudian kalau yang untuk buruh rokok atau bekerja di pabrik rokok ini disperindak itu ya? Itu kemarin ada sebagian yang dari disperindak. Tetapi karena, ini faktanya ya, disperindak sudah kita minta itu sudah tidak lagi menyetor. Akhirnya kami turun sendiri dari bagian perekonomian turun ke perusahaan-perusahaan rokok. Dengan dilengkapi dengan surat pernyataan dari pabrik rokok. Baik, saya coba ke Pak Zainul. Ini menarik Pak kalau berbicara BLT, karena sifatnya bantuan itu sekecil apapun memang menjadi hal yang perlu diperjelas juga Pak ya. Nah kalau tadi disebutkan ada buruh-buruh pabrik rokok, ini berapa sih jumlah pabrik rokok di Pemekasan ini Pak? Baik Mas Sandu, kalau bicara buruhnya saya tidak tahu. Tidak tahu ya, tapi pabrik rokoknya. Datanya ada di teman-teman di disperindak. Tetapi kalau bicara pabrik rokok, memang secara keseluruhan di Madura ini yang berada di pengawasan Biha Joke Madura, ini data terakhir yang kami terima kemudian ada 94 pabrik rokok. 94 pabrik ya? Termasuk yang baru mengajukan kemarin. Ini Sumadura Pak ya? Sumadura. Sumadura 94. Kemudian untuk khusus di Pemekasan sendiri Mas Sandu, ini kurang lebih ada sekitar 70-an. 70-an ya? Jadi memang kenapa tadi disampaikan porsinya paling besar di Pemekasan ini? Itu tadi karena pabriknya paling banyak, lahan tembakonya juga paling luas, dan sumbangan nilai cukai yang dihimpun oleh Biha Joke Madura ini memang paling besar mayoritas dari Pemekasan ini. Oke. Nah kalau kualitas tembakau sendiri, ini mungkin beberapa kebupaten sama-sama mengklaim nih. Wah sebenarnya punya kualitas yang bagus. Ini berpengaruh tidak terhadap DBIH JAT sendiri Pak? Jadi sebenarnya porsi DBIH JAT Mas Sandu ini memang murni pembagiannya dari pusat ya, kebijakan dari pusat. Di Kementerian Keuangan itu ada satu dirjen, yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan, DJPK. Jadi kebijakannya dikodok di sana, ini pemekasan tahun ini dapat berapa, tahun lalu dapat berapa. Karena kalau tidak salah memang ini ada laporan berkala Mas Bandung. Jadi pemanfaatan DBIH JAT ini dimintakan laporan berkala terkait kinerja maupun serapannya. Jadi ketika serapannya bagus, kinerjanya bagus, maka ini sebagai bukti pertanggung jawaban, saya bertanggung jawaban bahwasannya PLT tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Dan tentu saja ketika ini tadi kinerja dan penyerapannya bagus, semacam di pemekasan ini akhirnya nilainya naik, Bu Tuti ya. Dari tahun kemarin, sekitar 56 miliar dari tahun 2020, akhirnya karena dipandang kinerjanya bagus, serapannya bagus, tahun ini dinaikkan. Karena kebetulan juga kemarin, Alhamdulillah, yang dikumpulkan oleh BC Madura kemarin juga, nilai cukainya juga melebih 100% dari target yang dibebankan kepada kami. Jadi target dari target 300 miliar yang dibebankan kepada kami, ini tercapai lebih daripada 100%. Dan ini juga bagian yang menarik, Mas Pandu. Ini mungkin berita gembira juga bagi masyarakat Madura secara kesuluan. Bahwasannya sebenarnya kalau secara nasional, porsi DBHCHT yang kembali ke Madura ini luar biasa. Hampir 50% dari cukai yang dihimpun di Madura, ini 50% yang dikembalikan ke Madura. Ini kalau mau melihat di daerah lain, nggak ada yang semacam ini. Kayak semacam di Kediri, katakanlah sebagai contoh, di Kediri itu nilai cukainya puluhan triliun. Tapi kemudian yang dikembalikan ke Kediri, dikembalikan ke, katakanlah di Pasuruan, yang menghimpun cukai puluhan triliun tadi, ya kisarannya, persentasinya nggak sebesar di Madura ini. Madura ini hampir 50%. 150 miliarnya dikembalikan ke Madura, luar biasa. Siap, siap. Baik, itu tadi penjelasan Pak Zenol, terkait dengan berapa jumlah pabrik rokok di Madura. Jadi disampaikan ada 94 pabrik di Madura, kemudian 70 ini di Pemkasan, jadi memang banyak. Nah, saya kembali ke Bu Sri. Persyaratan untuk penerima BLT sendiri ini mungkin perlu dijabarkan, Bu. Kemudian berapa nominalnya, dan ini berlaku berapa bulan ini penerima BLT ini? Makasih Mas Pandu. Untuk BLT ini, persyaratannya, sebetulnya ini ada perubahan kemarin, ya. Awalnya itu persyaratan itu, ya buruh tani, tembakau, dan buruh pabrik rokok. Dan itu persyaratannya pakai KTP, KTP Pamekasan. Dan awal itu tidak boleh tumpang tindih dengan BLT yang lain. Kalau yang dulu hasil kebijakan dari provinsi kemarin. Nah, tanggal 30 kemarin itu ada kebijakan baru. Namun sampai saat ini kami masih menunggu surat dari provinsi. Kebijakannya untuk persyaratan itu tanpa mempertimbangkan dana yang diterima, dana BLT yang lain, begitu. Jadi, semua buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok itu boleh. Karena itu tujuannya berbeda, begitu katanya. Oke, jadi kalau informasi di awal untuk persyaratan itu penerima beli. Boleh tumpang tindih. Tidak boleh tumpang tindih. Nah, sekarang ini ada kebijakan baru tanpa mempertimbangkan itu, gitu. Jadi, bisa kalau sudah menerima beli desa, misalnya. Kalau menerima dana desa, itu boleh. Boleh, gitu ya. Tapi itu masih belum ada surat resmi. Suratnya kami masih menunggu. Masih menunggu, ya. Hasil rapat virtual, begitu. Mungkin harapan kami mudah-mudahan, sebenarnya tepat, gitu. Ini termasuk informasi, apa bisa dikatakan, angin segar juga, Bu. Ini hasil-hasil dari rapat dengan lima kementerian. Rapat dari provinsi dengan lima kementerian, itu. Nah, kemudian untuk jumlahnya, mungkin sudah ada penetapan dari pusat, Bu. Untuk jumlahnya, itu tidak boleh melebihi dari dana desa, gitu. Jadi, sebesar 300 ribu. 300 ribu. Jadi, 300 ribu selama berapa bulan, ini, Bu? Untuk banyaknya bulannya, kita sesuai dengan hasil kemarin, itu diminta agar berkoordinasi dengan kabupaten, kota yang lain. Jadi, nanti ada... Jadi, kami masih menunggu surat. Menunggu surat, termasuk nanti cara teknis memberikan bantuan itu, ya. Oh, kalau teknisnya, kita akan bekerja sama dengan pihak perbankan. Ya, pastinya baik. Nah, kemudian itu penjelasan oleh Ibu Sri terkait dengan pemanfaatan di BHCHT untuk kesejahteraan masyarakat. Ini yang lumayan fantastis, 50%. Termasuk tadi, ada program peningkatan kualitas bahan baku. Kemudian, bantuan bibit juga di dalamnya, Bu, ya. Ada, ya. Kemudian juga ada pemberian BLT bagi Ibu Rutani. Nah, yang kesehatan 25%. Ini programnya apa saja yang sudah ter-cover, Bu? Untuk yang bidang kesehatan ini, antara lain, ya, untuk pembayaran Iuran BPJS. Nah, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana alat kesehatan. Baik. Nah, untuk pemberian atau bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS ini, ini sifatnya bagi mereka yang tidak ter-cover mendapatkan BPJS dari pemerintah atau seperti apa, Bu? Itu sudah didaftarkan, Mas. Datanya ada di Dinas Kesehatan. Oh, sudah didaftarkan, ya. Nah, kemudian pengadaan pemeliharaan sarana-prasarana. Berarti ini lebih kepada ini, ya, fasilitas. Alat kesehatan. Alat kesehatan di rumah sakit, ya. Yang pastinya di bawah naungan pemerintah, Bu, ya? Iya. Takut ada kemisakan baru, kan? Belum, ya. Itu di Puskesmas, itu, di Puskesmas, Puskesmas itu. Juga berhak mendapatkan ini, Bu, ya? Baik. Nah, kemudian ada penegakan hukum. Ini porsinya juga 25 persen. Apa ini program yang ter-cover, Bu? Untuk bidang penegakan hukum, ini meliputi pembinaan industri, yaitu pembentukan KIHT, yang sekarang akan dibentuk di Kabupaten Pemekasan. Yang kedua, yaitu sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Ini sosialisasi kepada pemangku pentingan, antara lain kepada petani, tokoh masyarakat, perusahaan, apa, perusahaan-perusahaan rokok. Baik. Selanjutnya, ada pemberantasan. Di bidang penegakan hukum itu, ada pemberantasan barang kena cukai. Oke. Rokok ilegal, gitu. Mudahnya seperti itu, ya, Bu, ya. Rokok ilegal, ya. Nah, kalau di dalam pemberantasan, apa, barang kena cukai, atau rokok ilegal, ini berdua secara umum, Pak Zainul, ini seperti apa, Pak? Pak selama ini terkait dengan hal tersebut. Mungkin bisa dijelaskan juga. Baik, terima kasih. Jadi, dari 25 persen pemanfaatan di BJAT tadi, memang untuk penegakan hukum. Hukum, ya. Ya, dan khusus untuk yang penegakan hukum ini, memang PMK Pemukasan, sesuai dengan PMK 206, memang harus bekerjasama dengan BJUK. Oleh karena itu, memang komunikasi yang kita jalin, tidak terlepas ini, antara BJUK dan Kabupaten, ya, Kabupaten Pemukasan, dalam rangka penegakan hukum ini, untuk amanat 25 persen. Ya, tadi beberapa kegiatan sudah disampaikan oleh Bu Tuti, adalah, pertama, sosialisasi, ya, semacam yang kita lakukan, semacam ini, untuk memberikan awareness ke masyarakat, ya, pentingnya cukai, pentingnya mengenali rokok, ya. Ini bagian cukai, mengenalkan ke masyarakat, kalau mau merokok, dilihat dulu, ya. Oh, gitu, ya. Kenali rokokmu, kalau ibarat istilah kita, ya. Jangan merokok sembarangan, asal ngebul, asal murah, ya. Baik, yang kita jargunkan sekarang, kenali rokokmu, ya. Kalau mau-mau merokok, dilihat dulu, rokoknya legal atau illegal. Ya, diusahakan, seoptimal mungkin, bisa merokok yang legal. Kemudian juga, kita melakukan operasi bersama, operasi pemberantasan bersama, kita keliling, kita rencanakan, kita nanti melibatkan pendekat hukum yang lain, Mas Pandu. Jadi, kita juga melegat dari teman-teman di Polres, teman-teman di Kodim, juga teman-teman di Kejaksaan. Ya, kita melibatkan mereka untuk bersama-sama turun, ya, untuk menjadi konsentrasi, bahwasannya, bagaimana rokok illegal di Madura ini bisa semakin ter-eliminasi, ya, semakin terkikis, semakin menurun peredarannya. Kemudian juga, tadi sudah disampaikan, yaitu, terkait juga pembangunan KIHT. Nah, ini pembangunan KIHT ini, kalau boleh saya sampaikan di sini, ini merupakan salah satu solusi yang coba ditawarkan. Oke. Ya, solusi yang ditawarkan untuk mengeram laju pertumbuhan rokok illegal di Madura ini. Ya, karena salah satu yang ditawarkan di KIHT nantinya, Mas Pandu, yaitu kemudahan untuk berusaha. Selama ini mungkin masyarakat yang ingin bangun pabrik rokok terkendala masalah lahan, masalah peralatan, mesin, tenaga kerja, ya, maka nanti di KIHT akan diberikan fasilitasi, ya, sekaligus juga bagi kalau biaya cukai, mempermudah pengawasan nanti. Sehingga ketika nanti masyarakat berminat untuk berusaha rokok, ya, membangun pabrik rokok, ini bisa lebih mudah ketika masuk ke KIHT. Itu langkah-langkah penegakan hukum yang kita lakukan kerjasamanya. Baik. Nah, ini rencananya atau sejauh ini terkait dengan pembangunan KIHT sendiri, ini seperti apa, Pak? Atau di mana ini lokasinya yang sudah ditunjuk? Kemarin di Desa Gugul, di Desa Gugul, di Telanakan, Gugul, ya, Telanakan, Telanakan. Kemarin sudah beberapa proses sudah dilalui dari teman-teman PMCard-nya. studi kelayakan sudah. Sudi kelayakan sudah. Dan layak. Dan layak, Pak. Dan kesimpulannya layak. Oke. Alasan pemilihan di Desa Gugul itu apa, Pak? Kok ditempatkan di sana? Mungkin, apa namanya, selain dari uji kelayakan itulah. Karena itu ada persaratan untuk pembentukan KIHT itu. Ada persaratan. Dan di Desa Gugul itu tanahnya milik Pemkap, yaitu aset dari aset Pemkap milik Dinas Pertanian. Luasnya sekitar 2,5 hektare. 2,5 hektare. Dan lokasinya di sana memang dekat dengan jalan raya. Baik. Nah, saya coba ke Pak Zainul lagi. Kalau, apa namanya, kalau berbicara di BHCHT, ini sepertinya mungkin bagi masyarakat petani, bukan protes, tapi bisa dibilang adil, dia bisa tidak adil, Pak. Kadang orang, kan masyarakat gini, di BHCHT ini jumlahnya 6,4,5 M. Tapi harga tembakau kok mora, gitu. Ada nggak, Pak? Ini kolerasi dengan harga tembakau, tapi di BHCHT-nya ini naik. Ini ada nggak? Gimana, Pak? Untuk menjawab perusahaan-perusahaan ini? Sebenarnya, ini hal yang menarik, Mas Bandung. Karena sebenarnya, kalau di Pamukasan sendiri kan memang ada gudang tembakau, Bu Tuti, ya. Ada gudang tembakau, yang itu juga dibawa pengawasan langsung dari Pemkap, ya. Saya pikir sebenarnya, kemarin juga komunikasi dengan teman-teman di Pemkap yang terkait langsung, baik dari berindustrian, perdagangan, maupun dari pertanian, ya. Jadi memang ketika berbicara harga tembakau ini memang tidak terlepas dari namanya harga pasar memang, harga pasar. Karena memang pemerintah ini memang nggak, ya, mau turun langsung juga terkendala berbagai hal, ya. Tetapi secara garis besar semacam ini, Mas Bandung. Jadi dengan adanya DBHCHT ini, harapannya, harapannya, ya, nanti kemudahan orang untuk berusaha ini semakin tumbuh. Kemudian ini juga sekaligus nanti dari sisi petani juga terbantu, ya. Sehingga nanti upaya akhirnya, ya, tujuan akhirnya nanti harapannya posisi tawar petani juga tinggi, semakin tinggi, Mas Bandung. Saat ini kan posisi tawarnya ini kan rendah, ya. Jadi orang di Pemekasan ini, apa, petani Pemekasan ini ketika memproduksi tembako, ini belum, belum sampai waktunya panen pun sudah, sudah dibeli orang gitu, kan. Ini yang akhirnya, karena posisi tawarnya rendah. Nah, harapannya dengan DBHCHT nanti ketika posisi tawar petani ini semakin tinggi, ya, kemudian dia penyalurannya juga jelas, ya, penyalurannya ke Tretan sendiri, ya, Tretan DB, saudara-saudara sendiri, yang berusaha juga di pabrik rokok, ini juga orang Madura juga. Jadi harapannya, itu tadi, rokoknya dari industri-nya tumbuh, ya, mampu menyerap tembako yang ada di Madura, yang sebenarnya potensinya luar biasa ini, ya, sehingga akhirnya nanti secara, kalau boleh saya sampaikan, ya perlahan-lahan lah, nanti akhirnya bisa memperbaiki dari harga tembako itu. tembako, ya, baik, itu mungkin jawaban untuk Tretan, para petani yang, mungkin juga bertanya-tanya, DBHCHT, ini besar pendapatannya, tapi kok harga tembako mengurahkan gitu, baik, saya break dulu, karena sudah 30 menit kita berbicara, nanti kita lanjutkan, kita akan kembali, yang pastinya setelah cedah iklan, berikut ini. Tanpa terasa, sudah 40 menit bergeser dari jam 9 pagi, ada waktu sekitar 15 menit di depan, untuk saya tuntaskan, untuk bersama dengan Pak Zainul Arifin, kasih kepatuhan internal dan penyuluhan Biacukai Madura, kemudian Ibu Seri Puja Stuti, Kepala Bagian Perekonomian, Sekretaria Daerah Kabupaten Pemekasan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Zainul, apa itu di BHCHT, kemudian pembagian di BHCHT sendiri, di PMK Pemekasan, kemudian tadi banyak juga sudah diuraikan oleh Ibu Seri Puja Stuti. Anda yang ingin berinteraktif bersama dengan narasumber, bisa bergabung di 0877622966. Baik, saya coba ke Ibu Seri. Untuk OPD yang ada di PMK, yang menerima catat di BHCHT ini berapa, Ibu? Untuk OPD yang menerima di BHCHT, untuk Kabupaten Pemekasan ini ada 9 OPD. 9 ya? Ya, 9 OPD. Oke. Ini bisa di apa saja, Bu, yang 9? Untuk OPD-nya yaitu pertama, Dinas Kesehatan, RSUD Waru, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terus Disperindak, terus Bagian Perekonomian, Dinas Infokom, ya Infokom, terus Dinas PMD, Pas Kesbang. Kesbang, ya. Kesbang, Disnaker, DPM PTSP dan Naker. Oke. Nah, di dalam 9 OPD yang disebutkan tadi, ini memang dari kebijakan PMKAP atau seperti apa, Bu? Itu sudah sesuai dengan Tupoksi dan mengacu kepada Permendagri 90. Ada pemetaan, OPD mana yang mengampu untuk melaksanakan PMK 206 itu. Disesuaikan dengan Tupoksi dari OPD. Berarti kalau yang mendapatkan, apa, OPD yang menerima jatah tahun ini, belum tentu tahun depan menerima, Bu, ya? Iya, karena PMK-nya itu setiap tahun berubah penggunaannya itu. Untuk tahun ini, ini prioritas di bidang kesehatan dan pemulihan di bidang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan. Oke. Nah, kalau misalnya, apa namanya, di dalam pemampatan di BHAHT yang disebutkan tadi, atau di awal itu, dialihkan ke hal-hal lain, bisa nggak, Bu? Tidak bisa, Mas. Harus. Karena itu sudah diatur di PMK, ada persentase-persentase, dan program dan kegiatannya sudah terinci di situ. Jadi, meskipun urjan, tetap harus ini, ya? Ya, ampamannya ditaruh di bidang kependidikan. Itu kan nggak masuk, di tahun ini nggak ada, gitu. Oke, oke. Jadi, tetap harus apa, sesuai dengan peruntukan itu yang disebutkan tadi, ya. Baik, saya coba ke Pak Zainul. Kalau tadi Ibu Siri sudah menjelaskan berapa OPD yang menerima catah, kemudian terkait dengan peralihan pemanfaatan di BHAHT. Nah, Pak Zainul, kalau berbicara tentang, apa namanya, tentang cukai ini, Pak, ya? Tentang cukai. Pastinya kalau di Madura ini, memang pendapatan yang luar biasa itu dari rokok, seperti itu, ya? Dari rokok. Nah, kemudian, salah satunya di sini, di penegakan hukum, ini kan pemberatasan barang kena cukai ilegal, dalam tanda kutip, mungkin di sini rokok yang banyak. Ini yang dilakukan oleh cukai sendiri, langkah-langkahnya apa, nih, Pak? Untuk bisa mengungkap rokok-rokok ilegal itu. Ini seperti apa, Pak? Terima kasih, Mas Bandung. Jadi, jadi kalau kami dari BIA Cukai ini, ada langkah persuasif, ada langkah yang regresif. Langkah persuasif, salah satunya, yaitu melalui penyampaian informasi ini, Pak. Penyampaian informasi, sosialisasi ke masyarakat, ya? Karena kalau kita bicara rokok ini kan, bukan hanya bicara produsen, tetapi bicara juga konsumen. Ketika konsumen ini juga menyadari, pentingnya mengkonsumsi rokok yang legal, ini otomatis juga nanti yang produsen rokok ilegal ini juga mikir juga, wah, nanti kalau saya produksi rokok ilegal ini, takutnya nggak ada yang beli, gitu. Karena masyarakat semakin sadar, gitu, kan? Itu langkah persuasif yang coba kita lakukan. Jadi, kita memberi kesadaran ke masyarakat. Karena itu, sebagian kemarin memanfaatan DBI JAT ini, juga kemarin kita sudah merencanakan sosialisasi tetap muka sebanyak, hampir, kalau di Pamukkasan ini, ada puluhan kali. Jadi, kemarin kita sudah, dari seluruh, hampir seluruh OPD yang mengampu DBI JAT, kemarin juga, sudah mengalokasikan untuk penyampaian informasi terkait ketentuan juga di jadwalkan. Dari Dinas Desa, kemarin juga sudah menyentuh seluruh desa, sudah kita jadwalkan. Kemudian dari, apa, Kominfo juga menjadwalkan. Juga kemarin, dari Kesbang, Limat juga menjadwalkan, kemarin kita mencoba menyusun jadwal di salah satu tempat, mengumpulkan seluruh organisasi masyarakat, tetapi ketika sudah mau kita laksanakan, ada PPKM. Itu, jadi langkah-langkah yang persuasif. Kita sampaikan informasi seluasnya, sehingga nanti masyarakat, yang mungkin sebagian besar, kalau di Madura ini kan, konsumen rokoknya juga, tinggi, cukup tinggi. Oleh karena itu kita sentuh ini ya. Jadi ketika konsumennya juga sadar, nanti produsennya otomatis juga, bisa berpikir ulang gitu, ketika ingin memproduksi rokok ilegal. Di samping itu ada langkah-langkah, regresif yang kita lakukan, kita menjadwalkan, kemarin ada operasi pasar. Operasi pasar. Operasi bersama. Operasi bersama. Jadi kita sentuh masyarakat yang di pasar-pasar, di toko-toko ya, jangan lagi menjual rokok yang ilegal. Salah satu hal yang kita sampaikan kemarin di masyarakat, ketika kita menjual rokok ilegal, ketika kita mengkonsumsi rokok ilegal, ini pada dasarnya kontribusi kita terhadap pembangunan. Yang tadi saya sampaikan, ini dana DBIJHT sendiri ini, 150 persennya ini kan balik ke Madura ini. Kalau kita yang konsumsi rokok ilegal ini, berarti ya nggak ada sumbangsi kita untuk membangun Madura ini berkurang gitu loh. Tapi ketika kemudian kita mulai sadar mengkonsumsi rokok yang resmi, rokok yang legal, yang benar, ya paling nggak meskipun ya sedikit demi sedikit, bangga gitu, ada kebanggaan. Oh saya ikut membangun Madura melalui DBIJHT. Baik, nah kalau tidak salah, ini sepertinya juga di PMK Pemkasan, terkait dengan pemberantasan rokok ilegal, ini ada semacam tim under cover di lapangan. Mungkin seperti itu ya? Ini seperti apa Bu? Mungkin sedikit tahu tentang itu. Untuk pemberantasan barang kena cukai ini, istilahnya rokok ilegal, ini kami memang di bagian perekonomian, menjadi leading sektornya, ini kami bentuk tim, tim Satgas. Tim Satgas. Satgas pemberantasan barang kena cukai ilegal. Ini timnya terdiri dari Bia Cukai, terus dari Polres, dari Kodim, dari Satpol PP, dari Perindak dan Perekonomian sendiri. Nanti ada tim yang turun ke lapangan, bersama-sama itu. Bersama-sama ya sifatnya ya? Baik. Nah kemudian ini Pak Zainul, kalau berbicara rokok ilegal, sepertinya tidak hanya produksi orang Madura, tapi juga luar Madura. Ini seperti apa Pak? Saya sendiri juga sering menjumpai, ini dari mana ini rokoknya? Oh ini rokok dari luar daerah ini, kok bisa lolos ini? Ini gimana ini Pak? Seperti itu. Kalau berbicara penanganan ini. Apa memang penegakan di sini lebih fokus ke rokok-rokok ilegal yang memang asli produksi pemukasan atau Madura atau seperti apa Pak? Jadi sebenarnya semua rokok ilegal menjadi konsentrasi kita Mas Pak. Jadi memang itu. Jadi kemarin, kenapa kemudian kita sangat membutuhkan peran aktif masyarakat ini untuk mengenali rokok ilegal? Di samping itu juga tadi yang dari tim Pemkap, jadi sebenarnya ada yang namanya juga nanti pengumpul informasi, pengumpulan informasi, nanti ada tim yang harus keliling dari titik ke titik dari seluruh pelosok Pemekasan ini, ketika menemukan rokok ilegal, langsung di input dalam satu aplikasi yang kita punya di Bejo K ini, di input di sana, aplikasi rokok ilegal, nanti begitu ini terpaca oleh kita, segera kita tindak lanjut, jadi kita turun ke lapangan. Ini untuk yang itu tadi, langkah antisipasif ya. Di samping itu juga rutin kita kemarin, tahun ini ya, kita sudah mengamankan hampir 4 juta batang rokok ilegal. Ini selama awal 2021 sampai sekarang, hampir 4 juta batang. Di tahun 2020 kemarin, kita juga berhasil memusnahkan hampir lebih ya, lebih dari 7 juta batang. Ya, kita lakukan pemusnahan. Ya, kita lakukan pemusnahan. Dan ini sedikit gambaran, jadi memang, ya itu tadi, ketika masyarakat ini masih nyaman untuk mengkonsumsi rokok yang tidak resmi, yang ilegal ini, ya maka nanti tidak akan bisa hilang selamanya. Di satu sisi kami izin menangkap, tetapi ternyata masih menikmati gitu rakyat. Bahkan pernah ada kejadian teman-teman ini ya, melakukan penindakan di suatu tempat, tapi justru yang, yang menghalangi ini, bukan pemilik rokoknya itu, tetapi masyarakat sekitar ini. Entah itu karena dia merasa diuntungkan dengan adanya rokok ilegal di situ, atau mungkin dia juga bagian dari konsumen itu. Jadi itulah penting kami memberikan kesadaran, menyampaikan kesadaran ke masyarakat secara luas ya, sebagai konsumen. Ya, mari kita sama-sama berperan serta lah, secara aktif untuk mengkonsumsi rokok yang resmi. Oke, yang pastinya harapan dari porsi penegakan hukum 25 persen, ini tentunya rokok ilegal, ini betul-betul apa? Memang sudah tidak ada ya Pak ya? Harapannya semacam itu insya Allah. Baik. Nah, kemudian saya juga ingin tahu ini, yang mengawasi penggunaan dana bagi hasil jukai ini siapa Pak? Atau mungkin Ibu yang menjawab? Ya. Untuk bentuk yang mengawasi? Untuk yang mengawasi DBHCHT, ya kami kan tiap semester itu ada laporan. Laporan kita ke provinsi, untuk penilaian kinerjanya ke biacukai, provinsi juga laporannya ke pusat. Untuk pengawasannya, jadi kalau kabupaten itu ke provinsi, provinsi ke pusat. Oke, berarti kembali ke masalah peruntukan atau pemampatan di BHCHT, di Pemkap sendiri, ini tiap tahun bisa berubah Bu ya? Iya. Bisa berubah ya? Oke, dan termasuk juga pendapatannya juga tidak sama ya, bisa ada peningkatan ya? Untuk Pemakasan ini selalu meningkat. Selalu meningkat ya? Selalu meningkat tiap tahun. Ini, kenapa ini kok bisa selalu meningkat ini Bu? Apa memang biacukai yang juga aktif di dalam penegakan produk-produk ilegal atau seperti apa ini? Ya, karena tadi variable-variable yang menentukan itu, penerimaan cukai, hasil dari tembakau, juga laporan. Laporan ini menentukan juga. Kita kalau terlambat, membuat laporan itu bisa mengurangi. Mengurangi dari penerimaan DBHCHT. Baik. Saya coba ke Pak Zainul ini. Ini tadi menyebutkan ada 90 pabrik, 94 pabrik rokok di Madura, 70 ini di Pemakasan. Ini memang pabrik-pabrik ini sudah resmi Pak ya? Ini yang terdaftar di KM. Oh, di ini ya. Jadi mereka jadi, bagi pengusaha yang berminat untuk mengajukan ini, memang nanti mengajukan izin ke kita. Jadi, kalau di Pemakasan Cukai ini ada namanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Jadi itu memang sebagai bukti bahwasannya pengusaha rokok ini sudah kita akui, sudah resmi, dan dia berhak untuk melakukan pemesanan pita cukai. Jadi kalau mekanismenya memang sebelum mengajukan itu dia harus secara izin-izin di OSS tadi lengkap, kemudian baru ke kami untuk kami lakukan peninjauan lapangan. Jadi salah satu syarat yang kemarin ini kaitannya juga sama KAIHT tadi Mas Bandung. Syarat untuk pendirian pabrik rokok ini kan dia harus memiliki luasan lahan minimal 200 meter persegi. 200 meter persegi. 200 meter persegi, ya. Jadi kemarin beberapa curhat teman-teman yang pengen mendirikan pabrik rokok ini Pak, susah untuk bisa, terutama yang merintis ini ya. Merintis ini langsung punya tanah 200 meter, ini agak susah gitu ya. Karena kebanyakan memang kalau khusus di Madura ini memang industri rokok ini kan industri rokok rumahan. Rumahan. Ya banyak rumahan, ya home industry. Tetapi ini harapan kita juga sebenarnya bisa nanti. Oleh karena itu mungkin nanti digagas melalui KAIHT ini harapannya memberikan solusi. Solusi tadi yang merasa keberatan dengan pengadaan tanah harus 200 meter persegi, ya sudah. Nanti bisa daftar, kita tempatkan di KAIHT, jadi penghuni KAIHT, dan bisa meruskan usahanya di sana. Oke. Nah, kemudian terkait dengan pemasaran produk rokok-rokok ini, ada tidak peran serta biaya cukai ini Pak, untuk mereka? Jadi memang kita secara tidak langsung memang melakukan ini ya, apa istilahnya, pendalaman, pendalam kepada pengusaha-pengusaha rokok, terutama yang baru ya. Ini salah satu yang kita coba perdalam adalah, jenengan ini mau produksi rokok, mau dipasarkan kemana gitu. Oke, oke. Mau dipasarkan kemana gitu. Soalnya ketika dia dari daerah pemasaran juga belum jelas, kemudian dari distribusinya juga enggak jelas, takut-takutnya nanti dia malah larinya ke itu tadi, ya, rokok-rokok yang kurang apa istilahnya, kurang baik tadi ya, jadi ilegal. Oleh karena itu memang banyak hal yang kita dalami ketika seseorang ingin apa, ingin mengajukan izin menjadi perusahaan rokok ini. Sehingga nantinya, ya, dari kami bisa lebih mudah mengawasi, kemudian teman-teman yang berusaha ini juga lebih nyaman, ya, lebih nyaman, tidak merasa dikejar-kejar oleh kita ya. Kalau istilahnya produk di sini ini dikejar biaya cukai, pindah ke sana, dikejar biaya cukai gitu kan. Jadi sama-sama aman. Sejamping itu juga yang perlu kita perhatikan bahwasannya ketika memang usaha ini dari biaya cukai ini kan memberikan layanan sepenuh hati, mas. Jadi untuk pengurusan NPP-BKC, kemudian segala informasi yang ingin di apa, di di, apa, diinginkan oleh teman-teman pabrik rokok ini, kita sampaikan secara gratis. Pengurusan NPP-BKC gratis, ya. Tidak dipungut biaya sepeser pun, ya. Bahkan kemarin juga teman-teman ada yang kesulitan untuk memenuhi persyarat-persyaratan, kita bantu. Baik. Pengisian formulirnya, kemudian pengukuran lahan ini, kita bantu semua. Sampai akhirnya teman-teman ini merasa nyaman, berusaha, bisa merintis, ya, pabrik rokok yang diinginkan. Oke. Nah, di tahun 2021 mungkin ada tambahan ini, Pak, untuk yang pengajuan. Sudah ada berapa yang pengajuan pabrik rokok ini? Tadi yang 94 ini termasuk yang pengajuan baru. Oh, pengajuan baru, sudah ya. Jadi kalau kita lihat kemarin di teman-teman yang melayani perizinan ini, hampir tiap bulan itu ada sebenarnya pengajuan baru. Pengajuan baru, ya. Padahal di tahun 2000, di tahun 2020 kemarin itu baru 70-an pabrik rokok, Mas. Semadura, ya. Semadura. Sekarang sudah 94, ya. Sekarang hampir 94, ya. Baik. Nah, kemudian apa namanya mungkin terakhir untuk Pak Zainul karena waktu kita ada di menit 56. Terakhir mungkin yang perlu ditekankan atau disampaikan di sosialisasi kali ini, Pak. Bek, terima kasih. Dua pesan saya. Pertama, untuk teretan yang berkonsumsi rokok ini. Ya, mari kita kenali rokok kita. Rokok, merokoklah rokok yang legal. Lihat rokoknya ada pita cukainya atau tidak. Baik. Ya. Itu yang paling mudah dikenali. Jangan merokok, rokok yang tidak ada pita cukainya. Baik. Kemudian yang kedua bagi teman-teman atau rekan-rekan yang pengen ya memproduksi rokok secara legal, kalau butuh informasi langsung ke Bia Cukai Madura. Insya Allah kami layani dengan sepenuh hati, tidak dipungut biaya, apa kesulitan Anda. Insya Allah kita berikan fasilitasi. Semoga nanti bisa usahanya bisa berkah. Amin. Kemudian bisa menunjang ekonomi Madura ini juga yang sangat penting dan menyerap tembako Madura ini. Baik. Macam itu Mas. Baik. Dari Bu Sri, terakhir Bu. Untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan ini dalam rangka sosialisasi DBH-JHT karena prioritasnya ini untuk intinya untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat jadi kami berharap agar masyarakat Kabupaten Pamekasan ini dalam menggunakan rokok yaitu dengan menggunakan rokok yang legal agar penggunaannya nanti DBH-JHT ini untuk kesejahteraan masyarakat dan kesehatan juga bisa kembali ke kita begitu. Baik. Kembali lagi kepada masyarakat. Baik. Itu penjelasan dua narasumber di sosialisasi kali ini tentang sosialisasi awal DBH-JHT dari Pak Zainul Arifin kemudian Pak Sri dan poin yang disampaikan tadi juga sudah dikupas masalah cukai kemudian yang perlu menjadi titik tekan diketahui oleh Tretan bahwasannya DBH-JHT di Pamekasan tahun ini sebesar 64,5 miliar yang pemanfatannya disebutkan tadi untuk kesejahteraan masyarakat 50% kemudian kesehatan 25% dan penegakan hukum 25% Terima kasih untuk Pak Zainul sudah hadir terima kasih untuk Bu Sri yang sudah hadir Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Tretan demikian Tuk Soekalini Terima kasih kebersamaan Anda